Hai terima kasih sudah memilih video ini dan selamat datang di channel dan beco jangan lupa untuk like dan subscribe nya terima kasih Halo YouTube selamat datang kembali di channel dan beco Oke kali ini kita sedang menangani mobil Toyota Starlet yang pemasalahannya dia overhead terus juga mesinnya pinjang jadi awal datang dengan kondisi kipas mati mesin panas air ngegolak-golak mesinnya pincang ya kan otomatis pikiran saya juga tertuju bahwa packing cylinder headnya udah jebol masih air bisa masuk ke ruang bakar karena saya pernah ngalamin di Toyota Prola seperti itu dan kita analisa kembali kenapa kipas mati dia dari sini kabelnya bermasalah dan Alhamdulillah mobil ini yangnya enggak papa masih masih terselamatkan cuman awalnya pinjang kita udah selesaikan permasalahan pincangnya itu kita ganti busi baru kita bersihkan teleponnya jadi tidak hilang pincangnya jadi aku ini masih aman bisa dari dari cylinder headnya yang cipul dan tadi atau nanti kita akan kita kembali masuk ke perkabelan dia mengapa dia bisa overhead menyebabkan kembali turut naik sampai air meruap itu dari kabel motor fan nya dia itu dengan standar dia udah dirubah nah ini jalurnya jadi aslinya di mobil ini bukan standar ya tapi sebelumnya itu ketika dikontak on kipas itu nyala untuk umum dilakukan pada mobil-mobil tua ya supaya ya biar nggak overheat atau mungkin nggak tahu berapa cuman yang jadi masalah penempatan posisi perkabelannya dia nggak tepat ini posisi kabel yang aslinya tuh adanya di sini di pinggirnya cuman di taruhnya di di luar box ccring ini sehingga konslet lah ya di kabelnya ke bakat dan lelek jadi si kipas juga otomatis nggak bekerja karena udah nggak ada supply stream masuk nah nanti ini akan kita bereskan saya bereskan saya tetap kembalikan posisi di-aksi apa si krimnya di dalam mobil-krim cuman kalau ini tetap sama fungsinya seperti sebelumnya jadi begitu kontak on kita selalu nyala aja jadi masalah terkabelanku harus tapi ya karena itu salah satu tipe kepakaran mobil ya oke ini bisa didengar ya udah gak pinggang lagi ini sepain-paincang saya yang kali saya ingat pada rekaman posisi mesin ini pincang harusnya ada ya jadi setelah saya pastikan bahwa kompresi mobil ini masih aman karting cylinder headband masih aman ini teman-teman tadi saya curah mesinnya saya cukup ruang mesin dari busi baru alhamdulillah udah keselamatan malam jadi ini teman-teman dari busi ini masih di setting karena saya rasa masih agak lemot atau mungkin memang seperti ini ya karburator oke perkabelan sudah saya rapikan tapi tidak saya videokan karena memakan proses yang waktunya lama cukup lama dan motor van kita ganti baru supaya nggak terjadi seperti ini lagi kabel-kabel udah dirapikan radiator kita servis ini kelihatan ya radiator lagi nggak ada ya posisinya karena lagi saya servis dan ini udah penempatan aslinya tetap berfungsi satu seek ring aja untuk menghidupkan si kipas kita tes akselerasi saya sprintkan dari menurut saya sprintkan oke segitu saja terima kasih yang udah memilih video ini menonton dari awal sampai akhir jangan lupa saksikan video-video yang lainnya di channel saya Den Bejo jangan lupa like dan subscribe-nya terima kasih yang sudah menonton terima kasih terima kasih terima kasih